Nyobain baso aci rating rendah, kayak apa rasanya ya? Ya, jadi waktu itu gue order baso aci dari sebuah restoran di Ojek Online dengan rating 3,8 dari 5. Tapi, komen-komen ya, dan rating-rating terbarunya itu menurut gue jelek banget sih ya. Nah, waktu itu gue order baso aci dengan harga Rp22.000. Pas datang ke rumah gue, gue cukup terkejut sih. Karena, pertama, untuk dari Batagornya, terus kayak cuangkinya, pilusnya itu digabung di dalam satu kantong kresek bersama dengan bubuk cabai dan juga sausnya cuy. Dan terus, ini kuahnya dibungkus pake kantong kresek dan warnanya kok kayak air kelapa gue ngeliatnya. Nah, akhirnya gue tuang tuh. Untuk satu porsi ini, dia dapet satu baso aci yang gede dan dapet tiga baso aci yang kecil. Sisanya tuh pilus, cuanki, terus sama kayak Batagor gitu kan. Dan jujur aja, pas pertama kali gue cobain kuahnya, itu kayak merusak segalanya cuy. Kuahnya itu kayak air cucian pake papa lemon. Jadi, ada kayak rasa asin, ada rasa micinnya juga. Cuma kayak ada aroma air cucian jeruk gitu, tau gak sih? Nah, pas gue cobain baso acinya ya, baso acinya ya cuman kayak sagu biasa gitu ya. Cuman bagian dalamnya gue ngerasa agak kayak kurang mateng karena bagian dalamnya tuh kayak nempel-nempel di langit-langit mulut gue.